hai oke Sob selamat pagi siang sore dan malam semoga semuanya sehat ya selamat datang kembali di channel saya kali ini kita akan sharing tentang bagaimana cara membuat view dengan dengan cepat dan mudah tanpa menulis coding SQL nah sebelumnya saya menjelaskan dulu bahwa disini saya telah membuat empat tabel yaitu tabel pasien tabel perusahaan table kelompok pasien dan tambah indeks jual kan biasanya kalau kita ingin menyatukan empat tembok ini menjadi sebuah table atau yang disebut dengan view untuk mempermudah dalam mengakses data di dalam sebuah aplikasi maka kita harus membuat codingan SQL nah biasanya itu kan dimulai dengan selek kali prom atau misalkan selek nama dengan contoh seperti ini nah ini kan akan membutuhkan waktu yang sangat-sangat-sangat-sangat panjang dan lama setelah melelahkan nah kali ini saya akan coba sharing bagaimana cara membuat view ini dengan cepat dan mudah hanya klik tarik dan drop secara otomatis akan membuat view dengan sendirinya Nah itu dilakukan dengan adanya fitur yang bisa kita temukan dalam view nah di view ini kita bisa membuat disini tanpa harus capek-capek membuat codingan SQL seperti ini caranya bagaimana kita klik new view oke nah kita pilih table-table apa saja yang kita butuhkan disini contoh tadi saya telah membuat table-table pasien table perusahaan table kelompok pasien table next jual akan terjadikan menjadi satu oke kita cari dulu table pasien pasien klik table pasien terus kita add sediakan muncul kemudian kita butuh table perusahaan karena pasien perusahaan itu selalu berhubungan setambah sudah otomatis dia langsung klik link kemudian pasien itu juga masuk dalam kelompoknya sendiri kelompok pasien nah sudah kemudian ketika pasien mendaftarkan diri itu selalu membawa membawa indeks jual untuk obat ya tentunya nah sudah oke ini kita kecilkan dulu nah nah ini sudah tergenerate secara otomatis tapi kita belum memilih apa saja yang perlu ditampilkan oke kita perlu nomor medrek nama ide kelompok disini dia primary kayaknya masuk ke nama kelompok coba kita execute dulu nah ya langsung ini ini file satu kita bisa rubah disini menjadi nama kelompok oke kita execute lagi berubah nama kelompok kemudian kita klik ID perusahaan perusahaan di sini table perusahaannya kita klik nama nah kita stop dulu kita execute lagi nah disini masih file satu kita rubah lagi menjadi nama perusahaan oke stop stop exit lagi nah nama perusahaan nah kemudian kita klik kode indeks dia primary kayaknya ke indeks jual kita masukkan indeks desktop nah ini yalah indeks jual nah berikutnya kita tinggal pilih aja nih stop dulu apa saja yang mau dimunculkan tanggal lahir umur agama golongan darah pekerjaan alamat RT RW keluarga mudah ya tinggal kita klik apa saja yang mau dikeluarkan apa saja yang mau ditampilkan nah oke cukup setelah itu coba kita execute cara jadikan nah kemudian ini kalau kita taruh di query baru hasilnya akan sama saja ya ya kan ini disini bedanya kalau yang tadi sebelum kita membuat view kita eh harus mengetiknya satu persatu itu membutuhkan waktu yang sangat lama ya terus kita juga mesti hafal table tersebut nama tablenya nama fieldnya urutannya apa saja primary keynya kemana saja relasinya kemana saja nah seperti itu sedangkan kalau kita menggunakan fitur view di database itu sendiri kita tinggal klik drop pilih semudah itu nah hebatnya lagi nanti di programannya kita nggak usah lagi menulis rumus seperti ini itu kan akan panjang dan boros dalam dalam apa ya dalam pengkodingan ini kita tinggal kita save aja save kita bikin view contoh pasien oke kita save nah maka dalam komograman kita nggak usah lagi tulis coding seperti ini kita tinggal cukup tulis select all from tadi kita view contoh pasien view contoh pasien nah tara sama aja kan nah jadi itulah enaknya view yang telah disediakan dalam fitur ms sql server tapi select all ini tidak dianjurkan ya karena akan memakan beban memori pada server itu sendiri jadi kita tinggal pilih aja inginnya seperti apa atau misalkan kita ganti kita cuma butuh misalkan nomo meh nol medrek koma nama koma nama kelompok koma nama perusahaan koma indeks nah coba kita shoot nama obat mana obat oh ini salah nah jadi kita tinggal pilih yang perlunya saja ini lebih mempercepat atau meninggalkan memori dari hubungan server itu sendiri besok sampai sini dulu kita sharing tentang cara membuat view dari fitur msql server itu sendiri bila ada yang ingin bertanya bertanya silahkan tulis di kolom komentar sekali lagi terima kasih like kemudian komentarnya juga share subscribe jangan lupa teman-temanku semua di channel ini dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya agar teman-teman dapat notifikasi kalau saya mengupdate kembali konten-konten terbaru lainnya terima kasih berbagi kebaikan akan mendapatkan kebaikan insyaallah amin wassalam and see you